Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muriel Buat yang baru di channel ku, kenalin aku Muriel Aku suka cerita-cerita soal Gaya hidup berkesadaran Hai semuanya Di video kali ini Seperti judulnya, aku akan Membahas mengenai Tips-tips how to shop like a minimalist Zaman sekarang, iklan ada dimana-mana Semua nyuruh untuk Beli-beli-beli-beli Belum lagi dengan tanggal kembar Belum lagi dengan banyaknya promo-promo macam-macam Yang mengharuskan, kayaknya tuh Kita harus banget beli Sekarang juga, gitu Menjadi minimalis bukan berarti kita juga Nggak boleh untuk beli apa-apa Sama sekali, karena namanya kita hidup Sebagai manusia, kita pasti bergantung Pada sesuatu, kita pasti memerlukan sesuatu Untuk membantu dan Memudahkan hidup kita Jadi nggak bisa terus kita minimalis Tiba-tiba berhenti Untuk belanja dan membeli sesuatu Begitu aja kan, yang perlu kita lakukan Adalah merevaluasi Bagaimana kita belanja Untuk memaksimalkan power Kita sebagai pembeli Dan juga sebagai manusia tentunya Juga untuk mendapatkan Manfaat, value Dari barang tersebut Semaksimal mungkin Kalau ingat waktu, energi, dan uang Yang aku keluarkan Zaman dulu, saat masih impulsif Dan belum menerapkan gaya hidup minimalis Rasanya tuh sedih banget Karena kita harus ingat Semua yang ada di sekitar kita Barang-barang kita Yang bentuknya material ini Dulunya itu berbentuk uang Dulu aku suka belanja Window shopping Out of boredom Karena bosen gitu ya Karena pengen ngelakuin sesuatu Akhirnya Scrolling-scrolling Shop Website Terus jalan-jalan Ke mall Ke toko gitu Beli perintilan-perintilan Yang harganya murah-murah Atau sesuatu yang lagi promo Yang lagi diskon Yang kayaknya tuh Wah murah nih It's too good to be missed Jadinya kita pengen beli gitu aja Kayaknya tuh di rumah Masih kurang aja Padahal Baju gak ada abis-abisnya Di lemari Terus barang-barang Rumah Dekor Kayaknya tuh kurang aja Pengen gitu Rasanya beli perintilan-perintilan Padahal sebenernya Apa yang kita punya di rumah Udah lebih dari cukup Nah beberapa tahun terakhir Saat aku mulai menjalankan Gaya hidup yang lebih sadar Aku Mempraktekan Apa yang namanya Intentional shopping Atau berbelanja dengan tujuan Nah aku langsung masuk aja Ke tips yang pertama Aku pernah dulu membahas Mengenai ini Yaitu mengenai Biararchy of needs Biararchy of needs Itu yang paling pertama Adalah Use what you have Regular decluttering Itu juga adalah Salah satu cara kita Untuk terus mengingat Apa aja sih sebenernya Yang kita udah punya di rumah Cara kita untuk mencukur Bahwa Ternyata kita tuh punya banyak ya Udahan Jadi kita tau Apa aja yang ada di dalam situ Karena kadang-kadang kita lupa kan Kalau kita gak buka Dan kita gak liatin Gak bersihin gitu Satu-satu Dan pasti ada aja Yang mungkin udah lama gak dipakai Ada aja Oh yang mungkin harus dibenerin Dan lain-lain Biasanya Dari use what you have ini Kita jadi tersadarkan Bahwa Oh ternyata aku gak perlu kok Ini Karena aku udah punya Karena aku punya alternatif lain Yang aku udah miliki Yang aku bisa gunakan Yang aku bisa reuse Jadi ini adalah The most preferred thing to do Use what you have Kemudian selanjutnya adalah Borrow atau pinjam Pinjam atau bisa menyewa Yang ketiga adalah Swap atau tukeran Ini bisa dilakukan untuk buku Untuk baju Untuk mainan anak-anak Dan lain-lain Nah selanjutnya adalah Thrifting Jadi sebelum kita Membeli Baru Kita memutuskan Untuk membeli Sesuatu yang baru Kita beli Dan cari Barang secondnya dulu Biasanya carinya Dimana nih Kalau aku Pasti pertanyaannya Kayak gitu Aku suka mencari sesuatu Di carousel Itu memang Sebuah platform Kayak marketplace gitu Tapi Accountnya Kebanyakan Account milik pribadi Yang dimana mereka Menjual barang-barang Second handnya mereka Nah tips dari aku Kalau mau pake carousel Kalian udah Harus tau apa yang Kalian cari secara spesifik Termasuk brandnya Karena kalau gak gitu Kalian akan Bermuara Di sebuah hutan Yang kalian gak ngerti Ujungnya kemana Dan akan susah sekali nyarinya Atau bisa juga Di instagram Banyak banget Kalian bisa pake hashtag Mungkin nanti aku taruh Di description juga Beberapa link Tempat aku Membeli beberapa barang Sebelumnya Kemudian Selanjutnya adalah Bikin sendiri Atau jahit Atau DIY DIY gitu di rumah Nah baru terakhir Kalau kita udah gak punya Pilihan sama sekali Dari yang dibawah-bawahnya ini Maka oke Kita membeli sesuatu yang baru Membeli sesuatu yang baru Ini juga gak asal ya Dan gak impulsif Tips-tips yang akan aku share ke kalian Akan lebih Untuk jadi mindset Dan hal Yang mesti kita lakukan dulu Sebelum kita beli sesuatu Yang baru Kita mesti ingat Sebelum kita membeli sesuatu Bahwa ada indirect cost Di dalam Hal tersebut Cost yang kita bicarakan Bukan Uang Tapi Energi yang kita gunakan Untuk mencari Barang tersebut Energi dan waktu Yang kita gunakan Untuk Menggunakan Barang tersebut Nantinya Space yang nanti Akan digunakan Untuk barang ini Yang ada di rumah Yang mungkin juga gak terlalu besar Space yang kita punya Ada banyak hal Yang mesti kita ingat Selain Hanya uang aja Karena dampaknya cukup panjang Dari kita membeli Dan memutuskan sesuatu Itu dampaknya akan panjang Termasuk juga Ada yang namanya Opportunity cost Opportunity cost itu apa sih? Gampangannya Opportunity cost itu adalah Sesuatu Yang kita give up Untuk Membeli sesuatu yang lain Gitu Mikinin soal itu Mikinin kita Biasanya Gak jadi pengen beli Apa yang kita Inginkan tuh Contoh gampangnya Aku pengen banget Beli sebuah baju ini Dengan harga Rp350.000 Nah Sebetulnya Kalau misalnya Aku tidak jadi membeli baju ini Rp350.000 Bisa dibuat apa sih? Bisa dibuat Groceries Misalnya Bisa dibuat Menambah Hutang cicilan Misalnya Bisa dibuat Untuk kita Memiliki pengalaman Seperti jalan-jalan Atau holiday Atau mencoba sesuatu yang baru Misalnya Jadi Dibalik Dibalik uang yang kita gunakan Untuk membeli Sesuatu yang mungkin impulsif Dan gak terlalu kita perlukan itu Ada hal yang harus kita give up Ada hal lain Yang sebenarnya Bisa digunakan Untuk sesuatu yang lebih valuable Jadi kita diajarin Kalau kita punya mindset ini Kita diajarin untuk terus berpikir Alternatif Resource-nya tuh apa sih? Dan ini membantu kita Untuk membuat Keputusan Dengan lebih baik So, sebagai manusia We cannot have everything Kita harus pilih Dan kita harus Give up juga Salah satu hal Selanjutnya Yang aku lakukan adalah Aku selalu menulis wishlist Ini bertanya nih Kalau misalnya ada sesuatu yang menarik Ini ada gak ya di wishlistku? Wishlist ini Nulisnya gak harus dalam satu waktu Kalau aku Aku nulisnya Simply Di aplikasi Reminders ini Kayak gini Wishlist ini Aku tulis Saat aku Kepikiran Aku perlu Sesuatu Dan wishlist itu Terus bertambah Tapi Gak harus Dibeli saat itu juga Biasanya Aku end up Gak jadi beli Dan Jadinya Lebih yakin Bahwa Oh ternyata aku gak perlu Karena Dari wishlist itu Aku biasanya Memberi waktu Untuk diriku sendiri Aku hampir jarang banget sih Hampir gak pernah aku impulsif Buying Biasanya betul-betul Apa yang ada di wishlist Atau bener-bener Aku pikirkan matang-matang Nah dari wishlist tersebut Itu biasanya Either aku Lupa Atau Aku reset Nah ini akan tips selanjutnya Reset Setelah aku reset Aku menemukan bahwa Oh ternyata Bisa kok diganti Dengan alternatif yang lain Oh ternyata bisa kok Aku bikin sendiri Oh ternyata Ada cara lain Untuk aku mendapatkan ini Kayak gitu Kalau bikin wishlist Itu bisa juga Taruh budget Jadi bisa Bisa kalian bikin excel Atau kalian tulis Di buku gitu ya Wishlistnya apa Budgetnya berapa Kayak how much money Yang kita pengen keluarkan Yang kita bisa keluarkan Untuk barang tersebut Kemudian Tujuannya apa Value-nya buat kamu tuh apa Alesannya kenapa kok Perlu banget Ini-ini barang Untuk dibeli Nah sembari menunggu Dan research Itu tanyakan ke diri kalian sendiri Dan jujurlah ke diri kalian sendiri Pertanyaan-pertanyaan kritis Seperti contohnya Ini bisa dipakai gak ya Setiap hari Ini semaksimal apa sih Kepakainya Sesuai gak ya Dengan lifestyle ku Dia bisa dipakai Untuk banyak hal gak ya Multifungsi gak ya Versatile gak ya Tahan lama gak ya Dan lain-lain Ini berhubungan dengan yang tadi Itu adalah melakukan research Yang panjang Jadi research-nya itu Cek reviews Terus Pricenya juga Price match Cari price yang kompetitif Dibandingin satu sama yang lain Sebenernya aku paling gak sabar sih Kalau ngeliat Dan ngebanding-bandingin harga ini Tapi ini bisa jadi salah satu Yang dilakukan Apalagi kalau kita Udah set budget tertentu Selanjutnya hal yang kita bisa research Dan cari tahu Adalah brandnya Company dibalik Sebuah barang Yang mau kita beli Ini produk mana Sebisa mungkin Aku mencoba Untuk memilih Dan mendukung Brand-brand lokal Yang ada di sekitar Aku selalu mulai Dari yang terdekat dulu Kemudian Indonesia In general Terus Materialnya apa Apakah ramah lingkungan Atau enggak Nanti kalau misalnya Udah selesai Masa Pakainya Bisa diapakai Siapa yang bikin Nah hal-hal ini Mesti selaras Dan sejalan Dengan value Yang kita percaya Kita bisa melakukan No shopping challenge Nah ini menarik Kita bisa melakukannya Weekly mungkin Monthly Atau yearly Ini akan membuat Kita memiliki Shopping habit Yang baru Dan tentunya Kita akan lebih Mindful Dan sadar Dengan hal-hal Yang kita sudah miliki Di rumah Ataupun di sekitar kita Dan uang yang tersimpan Kita bisa gunakan Untuk hal lain Yang lebih bermanfaat Misalnya Untuk Ngelunasin KPR Dengan lebih cepat Nyicil hal yang memang Harus dibayar Membantu orang tua Membantu orang lain Memasukkan ke deposito Atau investasi Dan lain-lain Jadi kalian bisa Make your own rules Yang penting adalah Kuncinya committed Kita commit Dengan hal ini Dan Kita punya tujuan Kira-kira itu tadi Tips untuk Shopping like a minimalist Sebenarnya intinya adalah Kritis Dan jujur Terhadap diri sendiri sih Serta sadar Dan mindful Sama apa yang Kita udah punya Jadi sekali lagi Minimalist Bukan berarti kalian Gak boleh beli Apa-apa sama sekali Bukan berarti kalian Hidup terkungkung Dan terlimitasi Tapi Gimana kita Membuat keputusan Secara sadar Dan secara bijak Sebelum kita Memutuskan Untuk Membeli sesuatu Segini aja Video aku kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kalian Dan kalau kalian punya Request Topik tertentu Kalian bisa tulis Comment di bawah Dan yang belum subscribe Please subscribe Agar aku makin semangat Untuk bikin video Selanjutnya So your support Means a lot Jangan lupa Nyalain juga Notification button I'll see you in the next video Bye Bye